Lukisan Hantu John adalah seorang pemburu. Hari ini dia pergi ke tengah hutan untuk mencari hewan buruannya. Setiap hasil buruannya dia jual untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setelah beberapa lama di dalam hutan, John tak kunjung juga mendapatkan hewan buruan. Sedangkan hari sudah mulai gelap. Ah hari sudah mulai gelap, sebaiknya aku mencari tempat untuk berisirahat. Di tengah hutan John pun menemukan sebuah gubuk tua. Gubuk itu sangat kecil dan tak terawat. John memutuskan untuk masuk ke dalam gubuk tua itu. Ternyata di dalam gubuk tua itu terdapat sebuah lukisan seorang wanita yang tidak jelas siapa sebenarnya wanita di dalam lukisan itu. Hah? Lukisan siapa itu? Jelek sekali. Dan akhirnya John pun tertidur pula di dalam gubuk tua itu karena dia kelelahan. Tiba-tiba saat tengah malam, John terbangun ketika dirinya mendengar suara tawa. John melihat ke arah lukisan. Dia melihat wanita yang ada di dalam lukisan itu menghilang. John semakin merinding setelah tahu bahwa sosok-sosok hantu yang menyeramkan berdiri tepat di belakangnya. Hantu itu adalah wanita yang ada di dalam lukisan. Hihihi. Sosok hantu itu kemudian berjalan mendekati John. John semakin ketakutan dengan sosok yang menyeramkan itu. Wah, apa maumu? Hihihi. Tolong kuburkan jasadku dengan layak. Jika kamu tidak memenuhi permintaanku, akan kubunuh kau. Wah, iya baiklah. Tiba-tiba John terbangun dari mimpinya. Mimpi itu terasa sangat nyata baginya. Kemudian, John melihat ke arah lukisan dan wanita itu di dalam lukisan telah menghilang. Berarti, apa yang tadi dialaminya bukanlah sebuah mimpi. Keesokan paginya, John bergegas mencari jasad sosok yang berada di dalam mimpinya itu dan menemukan tulang belulangnya. Kemudian, John langsung mengumburnya dengan layak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!